Halo guys, ketemu lagi pada tutorial kali pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sejarah mengatasi printer kanan MP287 kode error P22 pada dasarnya anda cari informasi di internet, mungkin kode P22 itu bermasalah pada scanner kebanyakan itu bagian scannernya error jadi untuk kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara mengatasi atau memberikan solusi printer kanan MP287 yaitu kode error P22 kode error P22 untuk yang pertama kalinya ada di sekadar bagian scannernya kalau bagian scannernya anda buka itu jalan ada lampunya itu jalan, tidak berpunyai apa-apa, berarti scannernya itu baik dan yang kedua anda cek bagian kabel flexi scanner ke mainboard kalau kabel flexi scanner ke mainboard itu bagus, bersih berarti itu tak member masalah dan yang ketiga ini yang terakhir yang mau saya bahas yang banyak kemungkinannya kalau bagian scannernya itu harus ganti kebanyakan bagian dinamo dinamo scanner itu sudah lemah dia tidak dia tidak bisa apa ya menggerakkan scannernya itu ke samping dan ke kiri dan ke kanan oke langsung saja daripada kita berbicara terlalu banyak saya pernah mengalami masalah scannernya sudah saya ganti leksinya bagus dilalah bagian mainboardnya bagian mainboardnya karena mainboardnya itu mahal 300 lebih kemungkinan seperti itu kalau anda punya mainboard lama itu mungkin mati total jadi untuk solusinya daripada anda beli mainboard kalau anda punya mainboard lama anda kok apa ya kanibal saja ya anda kanibal kanibal itu anda geser mana komponennya bisa dipakai jadi saya pernah mencoba itu bagian soketnya saya ganti soket yang ini ya saya kasih tau kebanyakan soket ini yang rusak cara melepasnya mungkin kalau di terawang itu sulit ya bagaimana cara melepasnya tapi anda memakai blower itu sangat mudah anda kasih pasta di belakang anda blower anda tarik anda langsung tarik akan copot setelah itu disini ada banyak lubang komponen yang mau anda kanibal itu anda pasang disini anda blower lagi itu sudah cukup ada lagi soket kecil ini juga menghubungkan ke scanner ini ini soket menghubungkan scanner tapi jarang ini mengalami kerusakan jadi kalau ini gagal anda coba ganti bagian ini bagian keduanya oke sekian ya tutorial kali ini jangan lupa like, subscribe, komen, positif dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat sekian ya terima kasih selamat menikmati